oke guys ini saya pakai di di badan anak kecil ya oke nah bisa kita lihat ya kondisi sembuhnya itu yang ini nih nah ini, ini udah kering ya nah nah ini belum nih ini luka ya, ini masih luka nah ini udah sembuh sembuhnya seperti ini nih udah tidak ada korengnya lagi udah putih nah ini banyak kasus yang terjadi itu anak kecil itu dia memiliki luka yang terjadi karena penggunaan handuk atau gesekan dari baju yang dipergunakannya sehingga agak lama sembuh jadi pada bagian-bagian tertentu dia akan lama sembuh karena apa? karena sudah sembuh otomatis sudah tidak gatal tapi karena gesekan dari baju atau handuknya itu membuat lukanya yang tipis itu kembali terbuka nah itulah yang membuat lukanya lama sembuh bukan tidak sembuh arti sembuh disini adalah tidak gatal lagi tidak gatal ya artinya tidak digaruk ya tidak digaruk ya tidak ada luka ya akhirnya bisa tidurnya nyak ya kan itu arti dari sembuhnya untuk luka seperti ini ini butuh proses ya tidak bisa langsung karena dari aktivitas hari seperti setelah mandi pakai handuk pakai baju melompat-lompat segala macam dia akan tergesek-gesek karena lukanya yang tipis nah tentu kita harus menjaga menjaganya untuk lebih cepat sembuh adalah ya membatasi dia misalkan tidak usah menggunakan pakaian tidak usah pakai baju untuk sementara kalau di rumah gitu itu solusinya oke guys ini obatnya ya ini obat yang kita gunakan oke selamat menikmati